Sebanyak 1.454 peserta mengikuti seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Barat. Seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 di Kabupaten Kota Waringin Barat diikuti 1.454 peserta. Seleksi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test atau CAT berlangsung di Gedung CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Barat. Menurut Kepala BKPSDM Kota Waringin Barat, Aida Lailawati menyampaikan, untuk seleksi kompetensi sendiri dilaksanakan mulai 19 November hingga 30 November 2023. Dalam sehari terbagi dalam beberapa sesi, di mana setiap sesinya diikuti oleh 45 orang peserta. Untuk seleksi P3K, kita mulai tanggal 19 November sampai dengan 30 November, jadi selama 12 hari, dengan jumlah peserta 9.454. Dengan tiga formasi, yaitu pendidikan, ada 545, kemudian kesehatan 400 sekian, kemudian teknis lainnya juga 400 sekian. Alhamdulillah ini sudah masuk hari ke 10 rasanya, ke 10 dan Alhamdulillah berjalan dengan rencan. Memang dari formasi yang ada itu, 20% dari umum, tapi sebagian besar 80% adalah orang Kabupaten Kota Waringin Barat. AIDA menambahkan bahwa pada tahun 2023 ini, untuk Kabupaten Kota Waringin Barat mendapat alokasi sebanyak 600 formasi, yang terbagi untuk tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis dan guru. Berdasarkan jadwal untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi atau kelulusan, akan disampaikan pada tanggal 6 hingga 15 Desember nanti. Tim Liputan, SBTV Terima kasih telah menonton!